Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, donyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua rakan-rakan yang beragama Islam di seluruh Malaysia Selamat berpuasa, semoga ketika menjalankan ibadah puasa ini, semua dapat keberkatan, dapat hidayah, dapat banyak perkara yang diberkati daripada Tuhan Semoga pada ibadah puasa pada tahun ini juga, anda semua akan mendapat masa yang cukup berharga, cukup berkualiti bersama dengan keluarga Ambilah masa ini, peluang ini untuk bersama dengan keluarga Okey, jadi dengan itu Tuhan dan Puan yang dihormati sekalian Banyak perkara yang berlaku sebelum berpuasa ini Antara perkara yang berlaku yang menjadi hangat di pasaran Ialah tentang adun-adun Adun-adun pula, adun baru seorang Adun daripada bersatu yang mengistiharkan sokongannya kepada Perdana Menteri Datuk Sianwar Ibrahim Dan Menteri Besar, of course Menteri Besar Selangor lah Rupa-rupanya, bila saja disiasat lebih mendalam Rupa-rupanya, bukan berpunca daripada beliau digugurkan daripada jawatan ketua penerangan Selangor Tapi kerana beliau kecewa, ada kartel di dalam bersatu Ada kartel di dalam bersatu yang didalangi oleh manusia puak Manusia yang diketuai oleh manusia yang baru sehari dua dalam bersatu Siapa dia? Di Selangor Siapa di Selangor yang baru sehari dua dalam bersatu pasti terasa pedasnya Oh, baru sehari dua dalam bersatu Trip-trip jadi bos sudah memanglah orang sakit hati Jadi, ada satu artikel daripada sahbudin.com yang saya ingin kongsikan kepada anda Artikel ini baru saja diterbitkan dan memang sangat seronok untuk dibaca dan kongsi Cakap sajalah terus terang Kumpulan kartel itu ialah Azmin Ali Haa, Azmin Ali ke ketua kartel itu? Kalau mengikut logik Betul jugalah mungkin Azmin Ali Sebab Azmin Ali lah yang baru sehari dua dalam bersatu Baru berapa tahun dia dalam bersatu Masuk-masuk bersatu Jadi, tiba-tiba kena bagi pangkat luar biasa besar Memanglah, Raka Rumbi semua rasa kecih hati juga Yang sudah berpuluh tahun Ya, berpuluh tahun pula Sudah bertahun-tahun bersama dengan bersatu Tak pun dapat hidu jawatan yang disandang oleh Azmin Ali sekarang Azmin Ali spesial Haa, Azmin Ali spesial Haa, memanglah bikin sakit hati Haa, jadi sebab itu tajuk dia cakap sajalah terus terang Kumpulan kartel itu ialah Azmin Ali Adun Selat Kelang daripada bersatu Abdul Rashid Asari tampil mendedahkan Sebab mengapa dia tiba-tiba mengambil keputusan Menyokong Menteri Besar Selangor Yaitu Amiruddin Sari Haa, jadi katanya Tindakannya itu bukan disebabkan kerana kecewa Digugurkan sebagai pengurusi Bersatu Selangor Sebaliknya, Abdul Rashid mendakwa Tindakannya itu adalah disebabkan Bersatu Selangor telah dikuasai Bersatu Selangor telah dikuasai oleh kumpulan kartel Yang dipimpin individu baru sehari dua menyertai parti itu Haa, pastilah Pastilah Terasa siapa yang makan leda Memang terasa pedas lah Orang pertama yang terasa makan pedas Pastilah Azmin Ali Sebab dia memang betul Baru masuk di sana Kemudian Beliau menolak dakwaan Beliau menolak berdakwaan Merajuk Haa, dia pernah dikatakan Mungkin kerana merajuk Tapi dia menolak dakwaan itu Bahawa dia merajuk Dia menolak dakwaan itu Dia merajuk Haa, dia tidak merajuk Dari perkaraan dilucutkan jawatan Tak pernah dia rasa merajuk Dia katalah begitu Sebaliknya merasakan diri dia tidak lagi diperlukan oleh parti Selepas sembilan tahun bekerja keras Menubuhkan Bersatu Selangor Sembilan tahun dia bersama dengan Bersatu Tapi tiba-tiba kena potong Kena potong queue Memanglah Bagaimanapun Abdul Rashid tidak menamakan pemimpin yang menguasai kumpulan kartel itu Kenapa tidak disebut dengan terus terang Bukankah Bila menyebut kumpulan kartel Dalam politik di negara ini Ya tidak lain Merujuk kepada Azmin Ali Yang merupakan Pengerusi Bersatu dan Ketua Pembangkang di Selangor Sebutlah terang-terang Bersatu ke Selangor kini Telah dikuasai oleh Azmin Kan senang Bersatu Selangor sekarang dikuasai oleh Azmin Waduh memang pelik Orang yang baru masuk Tiba-tiba jadi bos besar Selaku Ketua Bersatu Selangor sebelum ini Abdul Rashid seterusnya mendakwa Beliau dipertanggungjawabkan Mengenal pasti calon parti untuk bertanding pada PRN tahun lalu Sebelum PRN tahun lalu Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin meminta saya memberikan nama calon untuk bertanding mewakili parti Kepada jawatan kuasa pemilihan dia kata Tetapi Lebih separuh nama ketua bahagian yang saya cadangkan itu Dihumban keluar Kerana ada kartel mau membawa orang masing-masing sebagai calon bersatu Orang-orang yang menggantikan itu pula adalah calon bidar terjun Yang baru sehari dua sertaikan parti katanya Tetapi pada PRN hanya menang majoriti perpuluh-puluh saja Padahal jika ketua bahagian bertanding boleh menang majoriti lebih besar Katanya menurut utusan Malaysia Rashid pada 6 Mac lalu mengumumkan beliau menyokong pentadbiran Amiruddin Tanpa paksaan dan yakin tindakan itu akan memanfaatkan penduduk Selat Kelang menerusi Kerajaan yang stabil Katanya keputusan itu dibuat dengan rela hati Tanpa sebarang paksaan Selepas saya meneliti titah ucapan Sultan Selangor Memuji kerajaan negeri berada di landasan yang tepat demi kemajuan dan kesejahteraan Katanya lagi Tambahnya tengok apa yang disebut Abdul Rashid Ini tulisan daripada Sabuddin Husin lah Dia kata Tengok Apa yang disebut Abdul Rashid Abdul Rashid Mengenai pemilihan calon ini pun Dengan mudah difahami Merujuk kepada Kelakuan Azmin Ali lah Nak berselindung pun Nak segan-segan Menyebut nama Azmin Buat apa lagi Untuk apa lagi nak berselindung dan segan-segan Nak sebut nama Azmin Ali Sebut je lah Kata Sabuddin Husin Saya pun kata gitu jugalah Sebut sejalah Lagipun kamu memang sudah pun Bakal dipecat Dikeluarkan Dibuang daripada bersatu Kalian akan dilucutkan Jadi Bikin apa lagi Hormat kepada orang yang tak hormat kamu Begitulah mungkin Maksud Sabuddin Husin Oke Wow Hebat ni ada kartel di dalam bersatu Saya fikir Akan ramai lagi yang Tak puas hati dengan Azmin Ali Betul jugalah Apa yang Abdul Rashid kata Dia sudah berjuang Lama mati-matian Bersama dengan bersatu Tiba-tiba ada orang yang Belumpun nakil balik Di dalam bersatu Tiba-tiba Jadi bos-bos Semua dia yang Kongka Kita lah Kita jumpa lagi Bye bye